Intro Kapolri Jenderal Polisi Sigit Listio Prabowo bersidatu rahim ke DBBLDI Lawatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan berseri Sigit Listio menemui ormas-ormas Islam Sementara itu Ketua Umum DBBLDI, Criswanto Santoso menegaskan Perlunya gerakan Tasmiyatul Man Hats menjadi gerakan Tansikul Haroka dalam berbangsa dan bernegara Berikut ini pernyataan Kapolri dan Ketua Umum DBBLDI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kami hormati Bapak Ketua Umum DBBLDI Rekan-rekan media Saya hormati Hari ini kami berkunjung ke LDI Di mana sebenarnya kegiatannya adalah kegiatan yang sudah kita rencanakan sejak lama Ini sudah menikmati karena pertanyaannya berbagai kegiatan yang kami lancanakan Dengan masalah program-program kunjungan luar wilayah Dalam kata penawasan terhadap program penungguan COVID-19 Hari ini kami baru sempat kembali di DBBLDI Tentunya seperti kunjungan kami ke Ormas yang lain Bahwa di dalam kegiatan dan kesempatan ini kami sampaikan ke Bidia Bahwa kami dari Polri tentunya memiliki program-program Yang tentunya kami selalu berharap bisa bersinergi dengan Ormas-Ormas khususnya LDI Karena memang kita tahu bahwa di dalam melancanakan tugas kami Dalam hal menjaga kampik mas Maka kami harus bersinergi Sehingga program-program yang terkait dengan masalah kampik mas Hal-hal yang tentunya menjadi pekerjaan-pekerjaan besar Dalam rangka mengawal penanggulangan COVID-19 Menurunkan angka COVID-19 Bagaimana mengembalikan penggunaan ekonomi nasional Dan bagaimana kita menjaga situasi dan stabilitas kampik mas Sehingga semuanya bisa kondusif Tentunya kami perlu kerjasama Dan Alhamdulillah hari ini kami banyak berdiskusi Dengan Bapak Ketua Mumpur Serta seluruh pengurus yang ada Sehingga program-program ke depan Yang telah terbangun selama ini Seperti kegiatan Daikan Timasa ya Dan beberapa kegiatan yang bisa kita sendirikan di lapangan Ini akan kita teruskan dan akan kita kembangkan Sehingga kehadiran kepolisian Kehadiran Ormas Muslim Kehadiran tokoh-tokoh masyarakat Dalam participasi kita bersama-sama untuk Mewujudkan situasi kampik masyarakat Dan mengawal program-program sehingga seluruh Kegiatan yang memang ini sebenarnya adalah untuk masyarakat Untuk bangsa betul-betul bisa berjalan dengan baik Dan ini kan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan saya hormati Bapak Kapolri dengan seluruh jajaran yang hadir Nah reka-rekan lataran yang sangat saya hormati Jadi kami memahami, DPRD memahami bahwa Permasalahan bangsa ini bukan hansik menjadi tanggung jawab pemerintah semata Akan tetapi kami sebagai salah satu komponen bangsa ini Bagian integrasi bangsa ini juga punya kewajiban tanggung jawab Untuk menjadikan Indonesia ini menjadi aman dan sejahtera Karena bagi kami Kami sebagai lembaga dakwah, dakwah itu berjalan Ibadah itu berjalan Kalau Indonesia ini juga aman Indonesia ini juga pada kondisi stabilitas ekonomi dan keamanan terjamin Apalagi pada kondisi pandemi COVID-19 ini Ini begitu banyak permasalahan yang harus diselesaikan bersama-sama Kita harus mengintegrasikan Mengkonsolidasikan ide dan segala macam gerakan ini menjadi tansipul haruka Gerak yang sama Sehingga bisa memberi manfaat semaksimal mungkin kepada masyarakat bangsa dan negaranya Dengan dasar itulah maka kami sangat berterima kasih sekali kunjungan Bapak-Bapak Bawri ini Dalam rangka taswiatul manfaat Menyamakan pikiran Menyamakan visi dan persepsi kita Dan kebetulan memang selama ini sudah ada sinergi Maka setelah ini tinggal kita terjemahkan dalam tansipul haruka Lekatnya harus seiringnya Nah ini kita harapkan akan menjadi percepatan pemulihan Kondisi Indonesia ke depan menjadi lebih baik Baik kesehatan, ekonomi, maupun kondisi sosial Itulah yang kita harapkan Maka komunikasi ini betul-betul luar biasa Kami bisa mensimerdikan urusan-urusan tansai ini bersama-sama Sehingga harapan kita ke depan Kita segera bangkit lah, kita segera maju Keinginan kita untuk menuju 2045 Indonesia emas Itu harus terhujud Kebetulan juga kami insya Allah pada tanggal 7-8 April Akan mengadakan emas ke-9 LPI Maka kunjungan beliau ini sekaligus Kami mohon kepada perkesediaan beliau Untuk memberikan pengarahan pada Munas nanti Karena akan didengar oleh seluruh Indonesia Melalui dari sekitar 360 studio mini di daerah Sekitar 3.500-4.000 peserta Yang akan mendengarkan seluruh itu Ini dalam bahkan membangun tadi saya katakan Tansipul Haruka tadi Gerakannya sama Sehingga kita bisa sama-sama Sekali lagi melakukan percepatan Pemulihan kondisi Indonesia ini Di dalam pandemi COVID-19 Itu saya kira sebagai pengantar Dan kami mengucapkan terima kasih Pak Kapolri dengan sebuah jajaran Yang telah berkemanan hadir di kantor kami ini Semoga Allah ini memberikan Sebuah keinginan baik kita ini Allah mengijabai Memberikan berhasil sukses Dan kita semua diberikan sehat Kuat, aman, lancar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh